Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Semarak peringatan kemerdekaan Republik Indonesia turut digelar di berbagai negara. Warga negara Indonesia di Kenya mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-78 di KBRI Nairobi, Kenya. Upacara dimulai pada pukul 10 pagi waktu setempat dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kenya, Muhammad Heri Saripudin bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara berlangsung khidmat diikuti oleh para diplomat, lokal staff, dan para diaspora yang berada di Nairobi, Kenya. Masyarakat Indonesia menyambut dan mengikuti dengan antusias rangkaian upacara. Sebagai wujud rasa syukur, tidak ketinggalan KBRI menyiapkan tumpeng dan turut digelar ramah tamah antar diaspora. Sementara warga Indonesia di Belanda turut mengikuti upacara di Sekolah Indonesia Den Haag Wasenar, Belanda. Tampak beberapa warga yang hadir mengenakan pakaian daerah tradisional Indonesia, antara lain Papua, Jawa, dan Bali. Usai upacara, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Mayer Fas bersama istri membagikan tumpeng kepada dua warga negara Belanda dan satu warga negara Indonesia penerima penghargaan. Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 juga diselenggarakan oleh diaspora Indonesia di London, Inggris. Upacara dihadiri 200 tamu undangan yang ikut menyemarakan peringatan hari kemerdekaan dengan kebaya, batik, dan busana daerah masing-masing. Di antaranya putri proklamator Bung Karno, Kartika Saridewi Soekarno, yang tampak menggunakan pakaian khas Bali. Usai upacara, piagam penghargaan diberikan kepada para petugas upacara dan ASN Kemlu yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Duta Besar Indonesia untuk Inggris Raya, Desera Percaya, mengajak diaspora Indonesia berkontribusi mengisi kemerdekaan meski jauh dari kampung halaman. Selamat hari kemerdekaan RI yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka, merdeka, merdeka.